Hasil tes kesehatan para pesangan calon wali kota ini diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak selasa sore. Berkasian diterima kemudian dibawa ke rapat pleno anggota untuk ditindak lanjuti terlebih dahulu. Berdasarkan pemeriksaan sementara, KPU bersama Pano Aslu, bakal wali kota dan wakil wali kota peserta pilwaku ini sudah memenuhi syarat. Dan keempatnya wajib melengkapi kekurangan syarat lain yang belum dipenuhi sebelumnya. Sementara pengumuman resmi dilakukan pada Rabu malam kemarin disaksikan oleh Partai Pengusung dan Tim Pemenangan Paslon. Memenuhi syarat, baik sebagai wali kota ini, bakal calon wali kota ini, maupun sebagai bakal calon wakil wali kota dari empat bakal pasangan calon. Saya pleksa tadi, Panwa juga pleksa. Nah nanti ini tentu berkas ini kami bawa ke pleno Komisionan Tepi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk dilihat bersama-sama. Secara pribadi saya lihat tadi dia memenuhi syarat ya, tapi saya tidak tahu mungkin saya ada dihilap atau apa ya. Jadi nanti akan dibawa ke dalam rapat pleno untuk dilihat bersama-sama. Jika satu di antara pasangan calon tak lulus pemeriksaan, masih bisa digantikan ke paslon lain. Sesuai prosedur pelaksanaan tes, sudah menjadi wewenang tim kesehatan dan semua kepastian syarat harus terpenuhi seluruhnya. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak